Oke kita akan menggunakan alat multi detektor ya, Hilti, untuk memperdeteksi keberadaan logam di dalam peton. Oke bagaimana caranya mas menggunakan alat ini mas? Tercat mana mas? Power. Oke klik. Terus, pilih apa mas? Ini ada banyak pilihan, bisa digeser-geser. Pilih yang konkret. Oke konkret ya, terus tekan. Baru, move ya, pindah-pindah ya. Nah terus mas. Gimana mas? Sudah ketetek belum mas? Ini apa ini mas? Nah itu, nah ini bulat ini ketetek, itu tandanya, tanda tanya ya. Tapi kalau kita berdasarkan gambar itu, itu ada besi di kedalaman 13,3 cm ya, itu walaupun simbolnya tanda tanya itu sudah dipastikan besi. Oke mas, selanjut mas. Cari lagi mas, cari lagi mas. Kalau untuk pindah gimana mas, caranya mas? Tekan apa dulu mas? Tekan tengah. Tengah, ya tengah itu, tengah pindah, terus pindah? Pindah, posisi. Nah pindah posisi gini ya. Terus tekan apa lagi? Tekan tengah lagi. Oke, sip, ayo. Itu, belum nggak ngedetek ya mas. Nah itu mas, apa itu mas? Nah itu ada besi. Ya ini ada besi ya itu. Ada simbolnya. Simpulnya apa? Tanda tanya juga ya. Nah ini tapi ada bulet-bulet, konkret, terus dalamnya itu 13,7 cm. Oke ya sobat, seperti itu cara menggunakan alat multi detektor untuk mendeteksi logam. Semoga bermanfaat.